Diceritakan oleh anak sulung Bang Ucu, Chato Badra Mandrawata alias Bang Chatu kala itu ada satu perang besar yang dikomandoi oleh Bang Ucu lantaran anak buah Hercules berniat membakar wilayah jati baru Tanah Abang, perang terjadi cukup panas hingga membuat puluhan anak buah Hercules meregang nyawa. Namun, Bang Ucu sempat menyelamatkan Hercules dari lautan manusia itu hingga kini menjadi kawan baik. Sebelum kerusuhan 1998, isu yang benar itu wilayah jati baru mau dibakar sama grupnya Hercules. Tapi Alhamdulillah Hercules dirangkul oleh Babe, jadi selamat. Chato membenarkan jika Hercules sebenarnya orang yang baik, hanya saja para anak buahnya yang kerap melakukan pemalakan pembunuhan dan tindakan keji lainnya, karena aksi heroik tersebutlah, nama Bang Ucu sebagai legenda jawara Betawi mulai muncul. Dia mulai melahirkan dan membina tokoh-tokoh di wilayah Tanah Abang hingga menyentuh panggung pemerintahan. Saking kuatnya pertahanannya sebagai sosok yang masyur di Tanah Betawi, sejumlah menteri di kabinet Soeharto kala itu kerap datang ke rumahnya untuk menawari Bang Ucu jabatan, kendati begitu, Bang Ucu menolak. Mereka pun akhirnya membuat yayasan generasi muda pembangunan Pancasila dan Bang Ucu sebagai ketuanya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!